Oke, saya akan membacakan susunan acara untuk kegiatan webinar kita pada hari ini. Jadi, mungkin sebagai gambaran awal, webinar ini adalah webinar seri yang dilaksanakan oleh LPPM Unipa, bekerjasama juga dengan Faknik Diving Club, organisasi diving dari mahasiswa perikanan kelautan di Universitas Papua. Jadi, ini adalah sesi yang paling pertama dari webinar seri ini, jadi kami sangat berharap sekali nanti Bapak-Ibu semua bisa menghadiri sesi-sesi selanjutnya. Penjelasan tentang sesi selanjutnya akan kami sampaikan setelah webinar ini selesai. Oke, pada saat ini saya akan membacakan susunan acara kita hari ini. Jadi, terima kasih untuk semua Bapak-Ibu dan rekan-rekan semua yang sudah mendaftar melalui Google Chrome dan mendapatkan link Zoom meeting kita melalui email dan WhatsApp. Kemudian, saya sendiri sedang membacakan susunan acara. Lalu, nanti 10 menit berikutnya adalah pembukaan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Papua dari Pak Fredi Pati Selano. Kemudian, kita akan mulai langsung, moderator akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini kepada semua peserta. Dan, nanti kita akan membagi ini menjadi dua sesi. Bagi Bapak-Ibu yang belum familiar dengan istilah Bentang Laut Kepala Burung Papua, tidak usah khawatir, karena kami akan, narasumber akan menyampaikan secara pengenalan tentang Bentang Laut Kepala Papua. Lalu, nanti di sesi kedua akan lebih spesifik tentang kondisi di Bentang Laut Kepala Burung. Lalu, kita ada sesi tanya-jawab selama 10 menit dan 15 menit, karena keterbatasan waktu. Kami menganjurkan para peserta bisa bertanya di kolom chat. Jadi, nanti moderator akan memilih pertanyaan mana yang akan dibahas di dalam sesi tanya-jawab sesi 1 dan tanya-jawab sesi 2. Lalu, setelah ini selesai, nanti ada pembahasan tentang sesi-sesi selanjutnya yang akan kami lakukan, mulai dari bulan Mei ini hingga bulan Agustus. Jadi, sekian dari kami, tim webinar. Untuk selanjutnya, kami menyerahkan kepada Pak Fredy Patissalano, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Papua, untuk membuka acara kita ini secara resmi. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Terima kasih Ibu Nufi, Ibu Bapak, peserta webinar series yang berbahagia. Kita patut mengucap syukur, karena hari ini dengan segala keterbatasan, kita masih bisa mengikuti kegiatan diskusi online ini. Yang pertama, atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat, mewakili pimpinan universitas, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kepada teman-teman peneliti, juga semua yang sudah terlibat, sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Perlu kita ketahui bahwa Bentang Laut Kepala Burung Papua ini sungguh amat fantastis, karena merupakan pusat kanekaragaman hayati, kemudian berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, karena kurang lebih 70% memiliki hutan mangrove. Juga merupakan pusat budaya yang unik, karena karifan lokal masyarakat pesisirnya, dan yang paling terakhir dan yang paling penting, merupakan pusat kehidupan masyarakat, karena 75% bergantung pada penghidupan dari laut. Nah, oleh karena itu, bersama-sama dengan peneliti di Bentang Laut Kepala Burung, UNIPA telah terlibat beberapa tahun terakhir ini, dan hasil ini merupakan expose dari kegiatan yang dilakukan, sehingga webinar series bisa dilaksanakan pada hari ini. Yang tercatat dalam catatan kami, ada kurang lebih 120 peserta dari berbagai latar belakang, dan kelompok peserta dengan umur 31-40% yang mendominasi. Tetapi tidak mengurangi niat dari teman-teman dari kelompok kemudahan yang lain untuk terlibat, dan ada beberapa teman peneliti dari LSM, juga perguruan tinggi. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah ikut ambil bagian, dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibn Eti Mongdong yang bersedia menjadi narasumber di pagi hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan akan bermanfaat, perlu kami sampaikan, ini adalah merupakan bagian awal dari sesi. Ini ada empat sesi ke depan, yang nanti akan secara detil membicarakan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman peneliti BLKB di Unipa, yang kiranya bisa mendapat perhatian teman-teman peserta yang terlibat pada pagi hari ini. Akhirnya, atas nama pimpinan Universitas Papua, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang sudah terlibat, tetapi kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung sehingga kegiatan ini boleh dilaksanakan. Selamat berdiskusi, biarlah apa yang kita lakukan di pagi hari ini boleh menghasilkan sesuatu yang berguna, sesuai dengan moto kita di Unipa, ilmu untuk kemanusiaan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Fredy untuk sambutannya dan sudah membuka kegiatan kita secara resmi. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator Ibu Fitri Pak Kiding untuk memulai webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih Novi, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di webinar pagi ini. Tadi Pak Fredy sempat mengungkapkan kelompok umur kita-kita yang ada di dalam. Saya tadi sempat berpikir, saya mesti panggil, menyebutkan apa ya. Mungkin saya akan memakai istilah teman-teman atau kita di Papua pakai sobat. Saya pikir saya masuk kelompok umur terakhir, jadi agak susah juga untuk memanggil Bapak Ibu buat adik-adik yang masih sangat pucuk. Jadi, saya pakai teman-teman saja ya untuk menyapa kita semua. Baik, pagi hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan pemaparan dari Ibu Meti Mondong mengenai bentang laut kepala burung. Tadi Ibu Novi dan Pak Fredy sudah menjelaskan kira-kira tujuan dari webinar pagi ini. Saya ingin sedikit, mungkin tidak semua mengenal Ibu Meti, tetapi kalau saya melihat dari daftar peserta, mungkin 80% sudah mengenal Ibu Meti, tapi saya akan memperkenalkan Ibu Meti kepada teman-teman yang baru bergabung atau baru berkesempatan bertemu secara virtual dengan Ibu Meti. Ibu Meti yang akan menjadi pembicara kita pagi ini saat ini menduduki jabatan sebagai direktur bersetsiscape, nama lain dari bentang laut kepala burung dalam bahasa Inggris pada Conservation International yang berkantor di Bali. Ibu Meti bukan orang baru buat BLKB. Saya tadi bercanda dengan Ibu Meti bahwa Ibu Meti mungkin tidak perlu lagi mempersiapkan segala teks untuk talk-nya, hanya perlu untuk berbicara dengan kita karena beliau sudah sangat berpengalaman dan terlibat langsung dengan proses yang terjadi, pekerjaan yang ada di bentang laut kepala burung. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman sekalian karena ini virtual, kita seringkali mengalami banyak permasalahan teknis terutama. Mungkin seperti kami di Papua, seringkali lampu padam tiba-tiba. Jadi nanti kalau misalnya saya sebagai moderator tiba-tiba hilang, jangan panik, itu pasti lampunya padam. Saya perlu waktu sedikit untuk memperbaiki sistem jaringan listrik di rumah. Tetapi nanti akan di handle sama teman-teman yang lain. Ibu Meti sendiri saat ini ada di Bali, jadi masih jam 9. Buat teman-teman yang di Jakarta, terima kasih untuk sudah datang lebih pagi dalam webinar ini. Saya mempersilahkan Ibu Meti secara langsung untuk menyampaikan paparannya. Saya akan membantu untuk men-share screen Ibu Meti dari sini, jadi mungkin kami berdua akan banyak berkoordinasi untuk mengatur slide presentasi Ibu Meti. Baik Ibu Meti, untuk tidak memperpanjang waktu, silakan screen is yours. Selamat pagi dan terima kasih Ibu Fitri atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada LPPM Mungipah atas usaha untuk mengorganis webinar pagi hari ini. Pertama saya sangat senang, virtually kita bertemu semua. Katanya 80% dari partisipan adalah teman-teman kita juga. Ini menandakan betapa kita sudah kangen satu dengan yang lain dan masih tersatukan begitu di inisiatif konservasi di mana saja. Dan masih ada semangat untuk terus belajar, terus merefresh walaupun kita ada di rumah masing-masing dan tidak ada banyak kegiatan langsung di lapangan atau langsung dengan kegiatan yang menyangkut konservasi dan inisiatif ini. Tapi kita masih terus disegarkan, boleh dibilang begitu, dengan adanya webinar seperti ini. Ini juga bagi saya satu hikmah ya. Kita berada di rumah dan mulai membiasakan diri, bertemu, berinteraksi, bertukar pikiran lewat virtual media. Sehingga ini juga cara untuk mengurangi karbon footprint kita yang dari mana-mana selalu travel dan mengkontribusikan karbon sebenarnya. Nah, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memulai sebenarnya webinar, serial webinar yang akan ada beberapa seri lebih detail, lebih fokus kepada aspek tertentu di Bentang Laut Kepala Burung dan lebih general lagi di Papua Barat. Saya akan memberikan pengenalan, bukan pengenalan, lebih kepada apa, lihat kembali apa itu Bentang Laut Kepala Burung, terutama kepada adik-adik atau teman-teman atau siapa saja, para partisipan yang baru mendengar atau mengenal dan ingin mempelajari lebih jauh mengenai Bentang Laut Kepala Burung. Selanjutnya, presentasi saya, saya berharap bisa fit kepada waktu yang diberikan akan mengenai apa Bentang Laut Kepala Burung ini, ada apa sebenarnya di sana, kenapa dia begitu unik dan menjadi satu program yang cukup besar atau inisiatif dan mengapa ini begitu penting bagi ekosistem, bagi manusia di sana, dan bagi dunia secara keseluruhan. Kemudian bagaimana strategi pengembangannya, strategi membangun dan mengembangkan kemudian. Kemudian saya akan ceritakan sedikit juga capaian-capaian sejauh ini yang bisa kita lihat. Saya bilang 10 tahun, tapi sebenarnya Bentang Laut Kepala Burung sudah lebih dari 10 tahun dikerjakan, belum lagi begitu banyaknya inisiatif lainnya dalam konteks yang berbeda, tetapi di wilayah yang sama. Kemudian ada transisi pengelolaan sekarang seperti apa setelah dimulai pada waktu itu, dan saat ini seperti apa pengelolaan yang dilakukan di sana. Setelah inisiatif ini, apa saja yang paling aktual, yang paling baru di Bentang Laut Kepala Burung, apa tantangannya atau isu-isu yang muncul, apa peluang yang bisa kita ambil untuk membuat ini lebih berkembang, lebih sustainable, dan terakhir kita akan berdiskusi sebenarnya mengenai dampak, saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan para partisipan yang masuk lewat survei, mengenai dampak dari wabah COVID ini pada pelaksanaan pengelolaan sehari-hari di Bentang Laut Kepala Burung. Tindakan langsung maupun kendala pendanaannya di masa sekarang. Baik, saya akan mulai dengan apa itu Bentang Laut Kepala Burung. Seperti di screen, ini skeca yang tidak begitu akurat, tetapi ini adalah wilayah yang bisa kita bilang Bentang Laut Kepala Burung. Adalah perairan di Papua Barat, dan sebenarnya sebagian wilayah Papua juga yang menjadi wilayah yang sangat tinggi biodiversitinya, keanekaragaman hayat di lautnya, dan bisa kita lihat di peta tersebut atau di gambar ini, ini kurang up to date, tetapi arsir-arsir yang menandakan di mana kawasan-kawasan konservasi laut berada. Selanjutnya, ini hanya menggambarkan wilayahnya, ini salah satu data terbaru, kita bisa lihat di peta yang ada di sini, secara, boleh dengan gambaran peta dunia, berseksiscape, kecil memang terlihat di sini, tetapi dari spektrum yang dilihat di bawahnya, legend yang bisa kita lihat di bawahnya, memiliki tingkat keanekaragaman hayat yang sangat tinggi, dia berada di paling kanan, yang paling pekat warna merahnya, dan itu terlihat di satu spot di tempat kita, di bentang laut kepala burung. Tadi saya agak mundur sedikit, bentang laut kepala burung, kenapa kepala burung? Kalau kita ingin memperhatikan lebih detail bentuk dari Papua Barat, Pulau Papua, Indonesia, West Papua, Papua Barat di Indonesia maksudnya, dan Provinsi Papua Baratnya, kita bisa lihat itu bentuknya seperti kepala burung, dan kita menyebutkannya, perairan di sekitarnya adalah bentang laut kepala burung. Dan kalau kita lihat di peta ini, di figur ini, memperlihatkan betapa kaya-nya, keanekaragaman hayati yang ada di wilayah ini, dibandingkan semua tempat di seluruh dunia. ini adalah data terbaru yang bisa kita copy dari sini, saya tidak perlu menyebutkan sedikit, satu demi satu angka yang ada, yang memperlihatkan tingginya, keanekaragaman karang, ikan, apa namanya, yang highlight di sini adalah juga pantai peneluran penyu beliming terbesar, pasifik yang ada di dunia, yang tersisa sebenarnya, dan begitu banyaknya spesies megafauna, mulai dari maamrin mamalia, memos, sharks, rays, dan kelasnya, dan keluarganya. Bisa lihat di sini. Lanjut, Ibu Fitri. Ini juga salah satu, tadi di level dunia, orang menggambarkan betapa tingginya keanekaragaman hayati di wilayah ini, di Coral Triangle, adalah satu figur segitiga karang dunia, di mana di segitiga karang ini, memperlihatkan keanekaragaman, atau terkumpulnya keanekaragaman hayati laut tertinggi dari sisi Coral, tetapi di warna ungu itu, memperlihatkan, di sini cuma disebut Raja Ampat Birds Head Peninsula, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan Birds Head Seascape di situ, merupakan wilayah yang tertinggi di segitiga karang dunia ini. Jadi lebih kecil lagi di segitiga karang dunia di wilayah ini, Birds Head Seascape adalah yang paling tinggi. Terus, figur selanjutnya, di level Indonesia, ada sebuah expert mapping, atau expert prioritization namanya. Para ahli dunia berkumpul bersama, dan menentukan di seluruh wilayah Coral yang ada di dunia ini, mana wilayah yang paling priority dari sisi kehadiran marine biodiversity, atau keanekaragaman laut ini. Dan coba kita lihat nomor satu adalah, yang warna merah adalah Papua Barat. Itu ada di bentang laut kepala burung. Ini memperlihatkan betapa istimewa bentang laut kepala burung ini. Selanjutnya, nah, ini sama boleh dibilang, saya tidak perlu panjang lebar di sini, memperlihatkan wilayahnya seperti apa. Terus Ibu Fitri. Nah, bagaimana strategi pengembangannya, bagaimana kita memulai, atau bagaimana para partner NGO atau LSM, dan semua komponen dan lembaga-lembaga lokal, pemerintah, masyarakat, universitas, dan para pihak yang ada di bentang laut kepala burung ini, memulai strategi ini. Kita memulai dengan yang namanya side characterization, atau kita mempelajari bagaimana karakteristik wilayah ini. Bukan hanya bio ekologinya, bio fisikalnya, tetapi juga culture dan budaya maupun sosialnya. Bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana ketergantungannya kepada sumber daya alam, bagaimana ekonomi, bagaimana tenyurialnya, keterikatannya dengan wilayahnya, kita mempelajari itu untuk tahu lebih jauh seperti apa bentang laut kepala burung ini. Pada tahun, dimulai tahun 2000 sampai 2003, TNC dan CI sebenarnya keduanya berkolaborasi dengan semua LSM yang ada, termasuk dengan BWF dan juga UNIPA adalah kelompok yang membuat banyak studi untuk mempelajari karakteristik wilayah. Kemudian langkah yang lainnya, ketika kita mendapatkan tempat ini begitu luar biasa dari sisi marine biodiversity dan masyarakatnya, keunikan masyarakatnya yang begitu arif, ada fase yang kita sebut enabling environment, sebenarnya apa yang dimaksud di sini adalah program atau langkah-langkah cara-cara dan usaha untuk membangun kepercayaan masyarakat, adat, pemerintah lokal dan para pihak baik di lokal, di wilayah setempat maupun di Indonesia untuk melihat wilayah ini seberapa pentingnya untuk menyadari bersama, membangun kesadaran bersama dan mengajak berkontribusi bersama pada wilayah ini mengingat betapa luar biasa, betapa penting wilayah bentang laut kepala burung ini. Pada saat itu ada begitu banyak kegiatan apa namanya penyadaran edukasi di masyarakat, ada penerbitan banyak tulisan media, menggunakan berbagai banyak media, pertemuan maupun cetak dan elektronik untuk membangun pemahaman ini kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Enabling environment ini berjalan paralel dan serial juga yang dilanjutkan dengan yang kami sebut MPA Establishment atau penetapan kawasan-kawasan konservasi laut. Ketika masyarakat adat dan pemerintah setempat melihat ini sudah siap dan wah ini benar-benar kita harus memprotek segera, harus melindungi segera, harus menghentikan semua praktek-praktek perusahaan dan ilegang yang ada di wilayah ini ditetapkanlah pada tahun 2007-2008 itu mulai ada penetapan kawasan-kawasan konservasi di seluruh Bentang Laut Kepala Burung. Di Raja Ampat, beberapa kawasan konservasi diuti oleh kawasan-kawasan lainnya, termasuk sebenarnya satu kawasan yang sudah eksis sebelumnya kawasan konservasi laut terbesar di Indonesia adalah Teluk Centrawasi dilihat secara bersama integritas mengelola Laut Kepala Burung berikutnya dalam pengembangan ini adalah membangun kapasitas lokal atau lokal capacity building siapa yang akan mengelola para pemilik wilayah ini sebenarnya di situ ada banyak training ada banyak apa namanya peningkatan kapasitas sifatnya baik yang di level masyarakat sampai ke perguruan tinggi dimana pada saat ini khususnya di Uni kita bisa lihat bahkan ada yang mencapai apa namanya memiliki kapasitas dalam dalam bidang genetik dalam bidang biologi kelautan para taksonomi itu sesuatu kapasitas atau capaian yang bagus yang luar biasa dari sisi peningkatan kapasitas belum lagi dari sisi pengelola-pengelola lokal gitu contohnya hampir semua 70-80% dari pengelola kawasan konservasi yang ada di bentang laut kepala burung adalah anak-anak putra-putra terbaik masyarakat di bentang laut kepala burung sendiri selanjutnya yang kita sebut institutional strengthening itu salah satu langkah secara pertama juga paralel untuk menguatkan lembaga pengelola bagaimana pengelolaan yang spesifik yang unik ini di bentang laut kepala burung tidak hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah tetapi berkolaborasi dengan berbagai pihak jadi ada seperti tadi saya bilang anak-anak lokal atau masyarakat lokal terbaik yang terdidik tertraining memiliki kapasitas dalam mengelola memiliki passion memiliki kesungguhan hati dan semangat untuk mengelola wilayah yang menjadi yang diimpunya yang dimiliki dalam sebuah institusi dalam sebuah lembaga yang diakui para pihak bukan hanya dikelola oleh pemerintah tapi dikelola bersama oleh masyarakat sektor swasta perguruan tinggi terlibat dalam pengelolahnya kemudian suatu saat ketika kita berpikir para mitra yang selama ini mendukung secara finansial pemerintah dan masyarakat lokal dalam mendemonstrasikan sebuah cara pengelolaan tentang Laut Kepala Burun ini berpikir harus meneruskan pengelolanya ini secara lebih permanen oleh institusi setempat tentunya para mitra bukan pengelola mereka adalah pihak-pihak yang seperti conservation international ataupun lembaga apa lainnya datang membantu mendengar dan membangun bersama bagaimana mengelola tapi pada suatu saat otoritenya kewenangannya harus ada di lokal dan salah satu kendala yang selama ini kita lihat adalah pendanaannya tentunya konservasi dan wilayah yang sedemikian unik perlu mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan sehingga ada dana yang bisa menjadi gap menjadi pemenuh atau memenuhi gap yang ada pada pendanaan dari pemerintah yang kita sebut sustainable financing belakangan saya akan berbicara mengenai Blue Abadi Fund yang saat ini sedang dikerjakan oleh para penerima dana hibah atau para pengelola kawasan konservasi dan penggiat konservasi yang ada di Bentang Laut Kepala Burung ini terakhir ini adalah situasi saat ini situasi yang terkini di Bentang Laut Kepala Burung adalah saya sebut factual adaptive strategy atau penanganan masalah-masalah baru dan isu-isu baru dan juga menangkap peluang-peluang baru jadi apa sekarang statusnya levelnya berada di mana Bentang Laut Kepala Burung ini COVID adalah salah satu masalah yang paling baru muncul tetapi ada masalah-masalah konservasi lainnya yang setelah semua tadi saya ceritakan dikembangkan bagaimana Bentang Laut Kepala Burung bisa beradaptasi dengan situasi ini terus Ibu Fitri ini hanya beberapa foto yang akan saya perlihatkan mengenai bagaimana side characterization bagaimana tim dari UNIPA terlibat dalam berbicara dengan masyarakat dan mendapatkan informasi mengenai sosial cultural dari masyarakat setempat terus gambar berikutnya ada ada apa namanya underwater characterization juga yang dilakukan oleh tim saya tidak berikut siapa disini saya tidak berikut teman-teman sendiri yang melakukannya dan mendapatkan hasil seperti ini masyarakat petua yang memanfaatkan peragaman hayat lautnya ini gambar ini saya suka karena bisa melihat bagaimana masyarakat style gitu tipe dan lifestyle masyarakat yang memanfaatkan secara setelah dan lihat cantik dan kayanya biodiversi kelautan yang ada di bawahnya saya pikir Ibu Fitri kita akan ada jeda disini untuk satu tanya-jawab dulu ataukah kita lanjut ke slide berikutnya terima kasih banyak Ibu Meti mudah-mudahan sudah mencerahkan kita sebenarnya bisa masuk dalam satu sesi untuk menjawab pertanyaan yang ada sebelum kita lupa takutnya terlupa apa yang sudah disampaikan apa ada yang sudah saya dibantu Novi untuk melihat pertanyaan yang mungkin sudah ada di ruang cek kalau belum ada ada pertanyaan saya bacakan pertanyaan yang sudah ditanyakan lewat ini ya lewat aplikasi Ibu Meti mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit ya saya pick saja jadi ada pertanyaan tentang istilah Ibu Meti ada peserta yang ingin bertanya kenapa ada banyak istilah untuk kawasan konservasi di Bentang Laut Kepala Buru ada yang menyebutnya kawasan konservasi laut ada yang kawasan konservasi perairan ada yang kawasan konservasi perairan daerah menurut Ibu Meti atau bisakah Ibu Meti menjelaskan sedikit apa bedanya atau kenapa dia berevolusi seperti itu terima kasih itu pertanyaan menarik dan ya kalau orang yang kurang apa-apa banyak yang mengenai semua gafetan hidup polisi dan istilah ini Ibu Meti sabar mungkin ada yang bisa tolong mute apa namanya ini pesertanya cukup mengganggu latar belakang suaranya Ibu Meti bisa lanjut sorry jadi istilah macam-macam itu ya Bentang Laut Kepala Burung ada BHS juga dan kemudian ada penamaan kawasan konservasi yang macam-macam juga nah kebanyakan inisiatif ini dimulai bersama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan yang mempunyai inisiatif atau mempunyai program pelaksanaan kawasan atau pembangunan kawasan-kawasan konservasi itu di daerah kalau kita lihat kebijakan yang sebelumnya dimana kawasan-kawasan konservasi ada di diatur di level nasional di Departemen Perikanan dan Kelautan kawasan-kawasan konservasi itu cukup desentralis boleh bilang cukup dikelola di level pemerintah kabupaten yang saat ini barusan saja menjadi dinaikkan lagi sedikit recentralisasi sebenarnya disentralisasi kembali di provinsi tetapi itu yang menjadi latar belakang kenapa ada yang namanya kawasan konservasi perairan daerah atau nah ini evolusi juga atau wacana-wacana di saya pikir di kementerian tentunya apa yang saya katakan ini bisa di koreksi atau di komentari juga oleh teman-teman bapak-bapak yang atau partisipan lain yang berasal dari departemen ini pada awal kita memulai penetapan kawasan-kawasan laut ini untuk menjadi kawasan konservasi istilah ini masih digodok begitu ingat ini terjadi pada tahun 2000 dimulai tahun 2003 karakterisasinya 2004 2005 sampai 2006 itu apa namanya ada ada banyak formulasi begitu ada banyak arrangement atau pengaturan di dalam peraturan-peraturan mengenai kawasan konservasi laut di dalam Departemen Kelautan dan Perikanan dan apa namanya penyebutan tersebut memang tidak mengacu pada terpabris ter sosialisasi juga kemana-mana dengan dasar yang belum begitu kuat mengenai nomenklaturnya pada suatu saat ketika semua mengetahui dengan persis undang-undang ataupun Mohon maaf mohon saya mohon maaf terputus koneksi internetnya Ibu Meti sorry saya potong sedikit ya mungkin bisa diulang sedikit Ibu Meti tadi sangat terputus jadi mungkin kita tidak bisa mendengar sebagian besar yang sudah disampaikan oke baik jadi pada saat itu ketika setiap pihak termasuk kita-kita yang mempunyai inisiatif pengembangan kawasan konservasi di wilayah kelautan atau di bentang laut kepala burung ini di Papua ingin menetapkan kawasan konservasi di wilayah perairan laut itu otomatis saja menyebutkan kawasan konservasi laut maksudnya kawasan konservasi yang ada di laut gitu dan itu terpublikasi tertulis untuk menjadi sosialisasi menjadi jadi kalau ada telepon yang masuk kadang-kadang terinterupsi nah begitu keluar atau tersosialisasi dengan baik peran dari pemerintah mengenai nomenklaturnya mengenai penamaan berubahlah cara kita mengkomunikasikannya menjadi kawasan konservasi perairan daerah karena ketika itu ditetapkan di daerah disebut kawasan konservasi perairan daerah dan yang tadinya laut itu secara resmi dikoreksi oleh kementerian bahwa kawasan-kawasan konservasi atau umum secara internasional disebut MPA Marine Protected Area yang ditetapkan di wilayah perairan daerah atau di level pemerintah kabupaten kita sebut kawasan konservasi perairan daerah tetapi kembali lagi jangan tidak usah terjebak dengan semua istilah yang sedikit berbeda-beda ini tentunya dalam tulisan ilmiah dalam publikasi yang benar mari kita cari istilah yang paling benarnya apa yang yang ofisial dipakai tetapi dalam semangat untuk mendukung konservasi dan kawasan konservasi ini apa saja namanya tidak menjadi masalah mari kita kita mendukungnya karena pada akhirnya inisiatif Bentang Laut Kepala Burung ini tidak datang dari satu sektor saja satu departemen saja disitu ada Departemen Kelautan dan Perikanan tentunya dengan istilahnya yang ditetapkan secara resmi di bawah departemen ini kawasan konservasi perairan daerah tapi ada juga di bawah Departemen apa namanya Kehutanan dan Lingkuan Hidup saat ini yang dulu Departemen Kehutanan Taman Nasional Teluk Cendrawasi dia tidak disebut kawasan konservasi perairan daerah atau nasional Teluk Cendrawasi itu adalah Taman Nasional Cendrawasi Teluk Cendrawasi dimana namanya ada khusus begitu di bawah nomenklatur yang ada di departemennya tapi itu adalah protective area marine protective area dengan tipe penamaan dan sedikit apa namanya tipe governance atau pengelolaan yang sedikit berbeda berdasarkan departemennya pada dasarnya adalah kawasan perlindungan atau konservasi laut begitu atau perairan setuju setuju sekali Ibu Meti saya kebetulan sudah terlibat dalam apa namanya pengkerjaan di bentang laut kepala burung sejak memulai monitoring sosial tahun 2010 jadi sudah 10 tahun ini saya juga sebenarnya kesulitan dengan istilah itu karena istilah dalam laporan kami selalu berubah KKP KKPD Kapawasan konservasi laut pada akhirnya saya menyerah saya pikir whatever lah itu istilahnya saja yang penting kita mengerti bahwa itu adalah kawasan konservasi yang perairan yang ada di wilayah tersebut Ibu Meti terima kasih banyak untuk penjelasannya ada satu pertanyaan Ibu Meti yang cukup sederhana tapi penting ada yang bertanya kira-kira organisasi apa saja yang saat ini atau saat yang lalu mungkin yang banyak berperan dalam upaya konservasi di bentang laut kepala burung ada yang mau tahu organisasi apa saja siapa saja yang bekerja inisiatif ini memang terkait penamahan juga dimulai oleh tiga dan kemudian menjadi cukup bergembang banyak LSM yaitu Conservation International atau sering disebut CI The Nature Conservancy atau TNC pada zaman itu sekarang mereka sudah punya apa namanya bermetangorkosa sedikit ke satu nama yang baru di lokal namanya baru ada WWF semua tahu WWF itu tiga lembaga yang boleh dibilang menginisiasi bersama mulai dari characterization-nya organisasi-nya dan kemudian merangkun mengajak semua pihak yang relevan dan sangat penting untuk bersama membangun ini dimulai dari universitas ada Universitas Negeri Papua dan sejumlah universitas lainnya di Sorong maupun di Manokwari terlibat dalam pekerjaan ini kemudian yang melakukan pekerjaan cari hari di lapangan itu ada Yayasan Nasaret Papua ada Yayasan Penyum Papua yang sudah lama sangat lama bekerja di wilayah ini untuk melindungi penyum mereka sangat terfokus atau berpusat di Piai Sayang di KKP KW Kawasan Konservasi Perairan KW Nasional dan daerah di KW sana tapi kemudian mengekspan mereka punya jangkauan ke semua wilayah di Bentang Burung juga pada saat itu ada Yayasan Kalabiah sebenarnya yang melakukan edukasi melakukan kegiatan PLH pendidikan lingkungan hidup khususnya merin kelautan di semua wilayah dan banyak lagi lembaga-lembaga lokal lainnya yang makin lama makin besar suatu saat ada Starling Resources pernah kita mendengar Starling selalu kita pendekkan jadi Starling itu juga satu organisasi yang membantu begitu pada saat itu juga jangan apa namanya hanya dari dari LSM-LSM seperti ini dari pihak swasta juga membentuk apa namanya Yayasan membentuk dan berkontribusi secara langsung juga kita sebutkan saja ada Papua Diving contohnya satu pionir pariwisata di Raja Ampat Land Based Resort di Raja Ampat yang terus mendorong mulai dari kesadaran masyarakat terhadap lingkungan livelihood ekonomi dan peningkatan kapasitas didukung oleh mereka ada Miss Oliko Resort yang melakukan enforcement kegiatan livelihood dan banyak capacity building juga belakangan semakin lebar jadi bola ini para pemerhati para penggiat dan para kontributor yang punya rasa cinta besar kepada daerah ini menjadi makin lama makin banyak ada banyak ada banyak kalau kita taruh logonya satu screen ini tidak akan memenuhi begitu banyaknya baik betul saya pikir ini ya Bumeti mungkin di atas peta bentang laut kepala burung terlihat kecil tetapi sebenarnya wilayahnya luas sekali sehingga perlu dikelola oleh banyak apa namanya institusi karena walaupun kelihatan kecil tapi sebenarnya itu kalau kita naik perahu apalagi kole-kole tidak selesai kita tidak selesai kita mengarungi lautnya baik ini ini sekaligus mengantar kita ke pertanyaan satu pertanyaan terakhir Ibu Meti untuk sesi ini dari Ibu Indri Didiastuti di kolom chat tadi ada Ibu Meti menyebutkan banyak sekali institusi yang bekerja sama melakukan inisiasi-inisiasi konservasi di wilayah bentang laut kepala burung pertanyaan Ibu Indri di sini siapa instansi apa yang mengelola BLKB secara keseluruhan jadi siapa sebenarnya yang misalnya mengkoordinir seluruh orang yang bekerja ada instansi kah apa namanya yang mengatur semuanya itu Ibu pertanyaan yang sangat bagus siapa sebenarnya yang menjadi apa ya menjadi tuan rumah boleh dibilang host atau house of seluruh BLKB management atau pengelolaan BLKB ini satu yang menjadi diskusi yang belum berakhir jadi dari sisi pelaksanaan atau sistem pengelolaan kita menyebutnya jejaring kawasan-kawasan konservasi di BLKB tetapi siapa pengelola di atasnya ini satu yang masih sedang diinisiasi sebenarnya dulu kita berharap ada sebuah sekretariat itu terjadi ketika para partner dan NGO ini mendemonstrasikan pengelolaannya ada satu sekretariat bentang laut kepala burung yang diharapkan menjadi simpul koordinasi komunikasi dan apa dukungan kepada inisiatif ini yang dilakukan oleh semua pihak pemerintah dan masyarakat siapa saja yang melakukan kegiatan-kegiatannya namun demikian kita juga berpikir mengenai satu lembaga yang lebih permanen ada di pemerintahan ataupun di masyarakat yang sebenarnya adalah apa namanya tuan rumah yang benarnya pemerintah yang punya otoriti dan masyarakat yang tentunya memiliki wilayah itu juga masyarakat ada tentunya nah sayangnya memang ada banyak pihak juga dari sisi pemerintahan ada pemerintah daerah dimana wilayah-wilayah konservasi itu berada ada pemerintah provinsi dimana setelah era undang-undang 23 dimana pengelolaan dinaikkan di level provinsi harusnya menjadi pemersatu menjadi payung bagi pengelolaan di masing-masing kawasan konservasi di seluruh provinsi atau di Bentang Laut Kepala Burung ini tetapi ada juga instasi lain seperti Departemen Kehutanan yang mengotoriti mempunyai kewenangan di kawasan konservasi Teluk Cendrawasi atau di Taman Nasional Teluk Cendrawasi yang harus di apa ya di koordinasikan secara resmi begitu beberapa kawasan lainnya seperti pada Ido itu ada di wilayah Papua sehingga pemerintah Papua harus tersambungkan boleh dikatakan pengelolaan laut tersebut dalam inisiatif yang sama ini inisiatif untuk membuat satu rumah koordinasi atau pengelola yang dikatakan tadi inisiasi pengelola masih terus dalam prosesnya dalam pembahasan ada rencana penantangan MOU antara dua provinsi Papua dan Papua Barat ada penantangan MOU antara Departemen Kelautan dan Kehutanan dan lingkungan hidup itu masih dalam inisiasi dalam diskusi panjang untuk mencari formula yang paling mudah yang paling mengakomodasi mengakomodir kepentingan dan membuat manajemen jadi efektif kalau berkoordinasinya membuat semuanya jadi bingung siapa yang melakukan sehari-hari dan tidak terdetailkan bagaimana itu akan menjadi bumerang bagi pengelolaan itu sendiri sehingga kalau mau ditanya bagaimana siapa insensi yang mengelola saya sendiri sebagai pengamat fasilitator dalam inisiatif ini belum bisa mengatakan insensi satu untuk semua kita masih membahas bagaimana koordinasinya bagaimana satu forum atau satu lembaga yang bisa disepakati semua pihak mengkoordinir semua pengelolaan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya Bu Mety supaya lebih mudah mengkoordinir baik Bu Mety ada satu pertanyaan lagi tapi lebih besar pertanyaannya saya pikir kita keep untuk akhir kali ya dari Albertus Kirikalo mohon maaf tidak bisa di akumidir pada sesi awal ini Ibu Mety mungkin bisa lanjutkan sesi keduanya oke Ibu Mety akan bicara tentang tekanan-tekanan yang ada di tentang laut kepala burung ya jadi kenapa pengelolaan harus dimulai pada saat itu dan harus dilanjutkan tentunya kita mau mengelola apa kalau semua baik-baik saja kita temukan dia cantik dia unik dia baik tidak perlu ada banyak usaha pengelolaan tetapi sayangnya memang di tempat yang sangat unik dan kayak ini isunya juga banyak masalahnya banyak gitu pada saat dimulai kita menemukan daerah ini sebenarnya jauh dari jangkauan mata siapapun dari enforcement authority atau pengelola kawasan itu wilayah yang yang luas sehingga dari sisi logistik sangat mahal untuk dilakukan pengelolaan demikian juga dengan regulasi dan dasar pengelolaan belum ada sehingga apa saja bisa dilakukan di sini penangkapan ikan dengan menggunakan mom menggunakan yang ilegal siapa saja bisa masuk dan mengambil apa namanya spesies-spesies yang dilindungi juga diambil tanpa ada kontrol dan yang terancam punah diambil secara berlebihan itu terjadi terus itu saya menaruh satu gambar di sini tapi menggambarkan apa namanya ancaman pada saat itu terus bu Fitri slide berikutnya ini contohnya sekali satu tempat dibom atau berulang kali dibom sebenarnya lama sekali dia di recovery atau dipulihkan dan apa namanya ya itu hilang mulai digilang itu sebabnya penangannya sangat penting dilakukan nah kita masuk kepada inisiatif untuk pengelolaan pada saat itu tahun 2003 dan ke atas lagi 2004 5 6 7 ada banyak inisiatif yang dibuat begitu banyak antusiasme dari berbagai pihak ada yang namanya deklarasi tomolol di Raja Ampat kalau kita ingat itu tahun 2000 berapa ya 3 atau 5 saya lupa sedikit tetapi itu adalah semua itu masyarakat ada terutama dan pemerintah lokal di sana bersama-sama berkumpul dan mendeklarasikan atau menyatukan tekad untuk menyetop semua praktek-praktek destructivising dan ilegal vising di daerahnya mereka sangat menyadari bahwa mereka punya hak ulayat mereka punya wilayah mereka punya ikan mereka punya resources terambil tanpa bisa dikontrol sekarang ada apa namanya inisiatif bersama ada perhatian mari kita deklarasikan untuk mendukung inisiatif pengelolaan ini dan kelahan pengelolaan apa namanya penetapan kawasan-kawasan konservasi dimulai di Raja Ampat dimulai dari Teluk Maya Libid yang bergulir terus ke semua kawasan-kawasan lainnya suatu saat kemudian di Kaimana barusan saja di Fak-Fak dan ada sejumlah inisiatif masyarakat adat yang mengusulkan wilayah adatnya untuk jadi kawasan konservasi perairan contohnya di Misal Utara pada tahun 2006 sebuah inisiatif untuk bersama-sama mendukung pengelolaan ini juga datang dari berbagai pihak yang disebut ekosistem based management saya mau say hey saya pikir Pak Chris Rapinsul ada bersama dengan kita di sini beliau dulu memimpin inisiatif ini dan kita bisa lihat semua yang bertanda tangan di dalam piagam kesepakatan ini pada saat itu pemerintah dan para pihak para partner berkomitmen untuk saling sharing data saling mendukung dengan semua kapasitas ilmiahnya dan apa yang ada di lembaga mereka untuk mendukung masyarakat dan pemerintah daerah membangun bentang laut kepala burung terus Ibu Fitri bisa dilanjutkan bisa di klik slide selanjutnya ini 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 di masyarakat tadi saya bilang ada penetapan kawasan konservasi ini salah satu dimana masyarakat melakukan penetapan kawasannya secara lokal begitu secara adat jadi di level masyarakat di level pemerintah dan provinsi bersama-sama punya inisiatif yang sama nah berikutnya saya mau mengatakan setelah semua usaha-usaha tersebut apa yang bisa kita lihat terjadi begitu kita peroleh kita bisa bilang kita bisa klaim dari 15 MPA ini sekarang ini sudah 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 expire sebenarnya informasi ini data atau peta terbaru yang yang apa dipublikasi sebenarnya di seluruh bentang laut kepala burung itu ada 21 kawasan konservasi di inisiasi oleh Departemen Kehutanan dan Perikanan oleh Departemen Kehutanan dan sebenarnya bahkan sasi-sasi oleh masyarakat itu jangan dilupakan masyarakat sendiri punya sistem penetapan kawasan konservasi atau pengelolaan laut yang disebut sasi kita semua tahu dan itu menjadi luar biasa inisiatif di seluruh di seluruh kawasan-kawasan konservasi di bentang laut kepala burung ini dan bahkan contohnya di Raja Ampat homestay homestay karena mendapatkan income dan benefit dari turism dimana mereka tahu yang dijual adalah kawasan lautnya yang bagus memprotect rame-rame house reef-nya atau reef yang berada di sekitar pantai dimana mereka punya usaha berada diprotect atau dilindungi secara voluntary masyarakat kampung membuat ini tidak boleh dijadikan daerah pancing cuman boleh dilihat saja tidak boleh diambil itu inisiatif yang bagus saya rasa untuk mengembalikan semua sumber daya totally kurang lebih sekitar 3,6 teman-teman harus mengkoreksi ini sudah jauh lebih banyak sudah 4,1 juta hektare kalau tidak salah saat ini yang kita sebut tiara tanah cendrawasi atau mahkota kalau kita melihat bentang laut kepala burung itu sudah dipenuhi oleh mahkota berlian-berlian kawasan konservasi boleh dibilang begitu dimana sebanyak spot kawasan konservasi diinisiatif oleh berbagai pihak menjadi penghias bentang laut kepala burung ini kemudian berkurangnya destructivizing kita bisa bilang masih terdengar bom ikan satu satu dua kali masih terdengar orang ambil hiu contohnya tetapi tidak seperti ketika ini dimulai jauh sebelumnya tahun-tahun sebelumnya sudah sangat jarang mendengarkan report itu laporan bahwa terjadi destructivizing ada beberapa yang terjadi kita tahu masih ada tetapi tidak sangat signifikan berkurang kemudian tangkapan masyarakat sebenarnya hasil dari LPPM punya survei yang yang memperlihatkan peningkatan tangkapan masyarakat tangkapan ikan masyarakat yang meningkat secara signifikan ini yang dimaksud adalah penangkapan ikan oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal yang berada di sekitar MKE itu bukan yang ini dipisahkan seperti itu dan bisa kita lihat suatu saat bisa tanya kepada teman-teman Pada Ibu Fitri dan timnya data yang memperlihatkan hal ini kemudian apa namanya disini saya menyebutkan Raja Ampak tetapi di Abun di Kaimana di Fakfak kawasan-kawasan konservasinya dikelola oleh staff lokal jadi jauh-jauh melampaui 200 staff lokal di Raja Ampak sendiri sudah 100 sekian kali lalu sebelum ada COVID tetapi kita bisa bayangkan dengan di Abun sendiri atau di Yen Womom sekarang yang disebutnya kemudian Fakfak dan Kaimana itu orang-orang lokal anak-anak putra lokal putra setempat yang mengelola kawasan konservasi begitu banyaknya dua keuntungan dari sisi kapasitasnya maupun dari ekonominya kompetensinya skillnya pemahamannya itu meningkat maupun dari sisi ekonomi yang dibuat disitu kemudian ada achievement lainnya di slide lain yang saya ingin perlihatkan Bu Fitri silahkan dari sisi dampak tidak langsung dari pariwisata jadi dampak terutama yang kita tuju adalah sekuritasnya atau amannya tangan masyarakat ketersediaan ikan protein masyarakat dari perikanan itu aman dengan adanya kawasan konservasi masyarakat lokal yang tadi kita lihat di gambar awal kebanyakan masih pakai kole-kole ibu-ibu mama-mama yang suka memancing di sekitar kampung dapat ikan terus lebih mudah mendapatkan ikan tidak perlu jauh-jauh menggunakan bensin dan armada atau perahu yang cukup besar untuk menjangkau jauh karena di pinggir pantanya dekat-dekat kampungnya sudah tidak ada sudah susah dapat ikan yang terutama itu yang harus kita ingat kadang-kadang setiap kali kita lihat apa namanya kawasan konservasi ke pariwisata itu kayak sudah otomatis namun demikian harus kita ingat terutamanya untuk mengamankan ketahanan pangan khususnya protein masyarakat setempat tidak jauh dari ikan kita makan ikan tidak makan uin atau tidak makan lainnya protein di pulau-pulau kecil datang dari ikan sehingga dan itu sehat sehingga harus kita pastikan ada terus namun demikian dampak atau efek atau ya kita bilang keuntungan lainnya yang tidak tidak kalah signifikan yang kemudian menjadi ikonik menjadi tanda bahwa tempat ini tempat kawasan konservasi berhasil orang selalu lihat dari kunjungan dari pariwisata itu bukan tujuan terutama tapi kalau kita mau lihat itu meroket kunjungan ke bentang laut kepala burung karena adanya kawasan konservasi ini orang datang ke tempat ini untuk melihat keunikan bahwa lautnya ke aneka ragabannya dan apa namanya melihat semua spesies masih ada di tempatnya masih melihat masyarakat melakukan pengelolaannya ini peta yang menggambarkan saya bilang tiara atau mahkota bentang laut kepala burung lihat semua warna-warna klaster dan arsiran-arsiran ini memperlihatkan di mana kawasan-kawasan konservasi itu berada terus Ibu Fitri slide yang lainnya sebenarnya memperlihatkan saya bilang tadi efek pariwisata di samping ketahanan pangan masyarakat yang terutama dampak ekonomi yang dibawa dari pariwisata kita harus atur ini karena ini juga pada suatu saat akan mulai menjadi isu bagi pengelolaan dan sustainability dari kawasan konservasi dan keberadaan keanekaragaman ayati tetapi kita bisa lihat di sini meroketnya atau meningkatnya dengan drastis dengan cepat kunjungan pariwisata yang dulunya di awal-awal inisiatif ini ada satu resort sekarang ada banyak resort satu lift dan sekarang sudah begitu banyak harus dikontrol bahkan yang memiliki homestay atau local owned orang-orang masyarakat yang memiliki usaha wisata banyak sekali saat ini terakhir kita akan bahas covid karena berdampak pada hal ini tapi keberadaan kawasan konservasi bisa kita lihat secara ekonomi meningkatkan ekonomi dari sisi pariwisata kita bisa lihat publikasi-publikasinya luar biasa semua mau menulis dan mungkin sebelum kedua hal terakhir sebelum saya mau mengatakan saat ini ada terjadi transisi pengelolaan dari dulunya delete boleh dibilang oleh para partner NGO sebenarnya itu fase dimana para NGO mau mendemonstrasikan memperlihatkan mengajak bersama-sama melihat satu gambar satu kawasan konservasi atau jejaring kawasan konservasi yang terkelola dengan baik akan memberi benefit apa itu sudah terlihat di bentang laut kepala burung dan saatnya orang lokal pengelola lokal melakukan pengelolaannya di masing-masing kawasan konservasi sudah ada pengelolanya ada UPT ada unit pelaksana teknis dinas atau daerah bahkan ada BLUD-nya dimana mereka mengelola keuangan dan sumber dayanya sendiri Raja Ampat sudah mulai kita tahu di Januomum sudah ada gubernur baru tahun lalu menetapkan fak-fak dan kai mana untuk memiliki UPTD-nya disini masih ini ini slide-nya saya copy saja masih yang lama tetapi sekarang kita sudah punya UPTD disana personelnya sudah ditunjuk tentunya perlu dilengkapi tetapi sekarang pengelola-pengelola lokalnya sudah sudah boleh dibilang officially secara resmi ditetapkan begitu itu salah satu langkah maju yang mengembirakan kita perlu menguatkan memandirikan membuat mereka percaya diri dan benar-benar take lead gitu tapi langkah dari pemerintah untuk menetapkan itu sudah ada sangat bagus kemudian bagaimana pendanaannya itu salah satu yang kita lihat gap semua sudah ada dimana-mana komponen pengelolaannya tetapi tentunya dana masih menjadi challenge menjadi tantangan nah ada inisiatif pendanaan berkelanjutan di bawah satu inisiatif yang namanya Blue Abadi Fund pendanaan abadi untuk bentang laut kepala burung saat ini sudah memasuki atau sedang melakukan atau akan sudah mau hampir di ujung proyek tahap kedua gitu memasuki siklus pendanaan kedua ini sebenarnya sudah mau habis siklus keduanya para penerima dana hibah ini sedang dalam proses untuk closing sebenarnya para penerimanya adalah para pengelola kawasan konservasi itu sendiri dan para penggiat kelompok-kelompok masyarakat dan institusi yang benar-benar mengambil bagian dalam pengelolaan kawasan konservasi ini menerima grant tentunya ada pengajuan proposal ada seleksi di situ untuk apa menyesuaikannya dengan strategic plan yang lima tahun strategic plan dari inisiatif ini dan kemudian mengimplementasi dan ada banyak usaha untuk capacity building kepada para penerima grant ini juga sehingga grantnya benar-benar sampai kepada tujuan melakukan pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi pada umumnya dan capacity building kepada lembaga tersebut dan masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari proyek yang mereka lakukan kita bisa lihat di informasi di bawah sini kurang lebih 20 institusi penerima dari small grant ada 7 ada 7 institusi primary grant kurang lebih 40 miliar sudah tersalurkan tidak ada banyak cerita ya keluar dari inisiatif ini yang heboh-heboh tetapi ini masih sedang digodok sedang dikerjakan tetapi mungkin lewat webinar ini saya mau bilang ini satu inisiatif yang sangat apa ya sangat membanggakan dimana pemerintah memberi pendanaannya para instansi lain termasuk resort dan pengelola pariwisata NGO semua berkontribusi dan gap-nya atau hal yang tidak terdanai dari semua kontributor ini atau pendana tersebut didanai lewat BAF ini gitu terus Bu Fitri saya terlewat mungkin terakhir dari sesi ini yang baru di BHS saya mau cepat-cepat saja sudah mengampir habis waktunya mari kita lihat ada tentangan pertama di BHS ini ada undang-undang 23 yang bagus sekali kita mendukung program pemerintah tetapi untuk mentransfer semua pengelolaan yang sudah bertahun-tahun di diatur di masing-masing kabupaten diatur kembali disusun kembali di level provinsi itu satu tantangan besar untuk kapasitasnya untuk pendanaannya mekanisme dari provinsi untuk lihat kepada pengelolaan sehari-hari di bawah koordinasi dengan kabupaten itu satu tantangan kemudian meningkatnya turisme di gambar ini kita bisa lihat ketika orang banyak tahu betapa unik betapa kaya dan beraneka ragamannya bentang laut kepala burung rame-rame mau datang kita suka karena mereka membawa income tetapi harus diatur karena kalau tidak akan ada sampah ada injak-injak karang ada coret-coret ada pengambilan biota dan macam-macam terjadi karena apa namanya kehadiran turis yang tidak terkontrol tentunya ada pengembangan daratan Papua Barat sedang gencar-gencarnya berkembang begitu pembangunan dan semua suka pembangunan tentunya kita tidak mau tertinggal dan kita mau maju tetapi kalau tidak hati-hati dampak pengembangan daratan akan cepat ke laut dan kita punya primadona ini yang luar biasa mengangkat justru daerah ini akan cepat rusak pula tantangan berikutnya adalah pengembangan daratan yang harus kita pikirkan bersama kemudian ada tantangan lainnya tidak begitu besar dan itu harus selalu kita kerjakan tapi kapasitas pengelolaan program dan finansial para penerima Grand Balf saya bilang ini kenapa karena sekarang kita mendorong kita menguatkan para pengelola lokal institusi di bawah pemerintah atau badan kolaborasi di bawah pemerintah seperti Blut UPTD dan NGO-NGO atau mitra-mitra LSM lokal dan kelompok masyarakat mereka sekarang yang menjadi pelaku usaha-usaha konservasi di lapangan nah kalau kapasitasnya kurang dalam pengelolaan program dan dana yang jadi adalah tidak sampai dengan benar program tidak jalan dengan baik konflik di antara organisasi sendiri maupun masyarakat sekitarnya dan dampak-dampak lain sehingga ini bagi saya adalah satu tantangan dalam pemandirian pengelolaan secara lokal kawasan Bentang Laut Kepala Burung tantangan berikutnya Bu Fitri mungkin dua slide terakhir ini yang saya bicara disini tertulis koneksi saya unstable kami kehilangan Bu Meti sedikit bisa diulang Bu Meti slide yang ini putus? bisa bisa kedengeran sekarang coba Ibu Meti lanjut saja berbicara suaranya bisa sampai cuman gambarnya agak tidak bisa gambarnya terputus Bu Fitri iya Ibu Meti boleh bicara saja saya mendengar suara Ibu Meti teman-teman juga saya yakin bisa mendengar Halo Ibu Meti saya pikir jaringan di tempat Ibu Meti mungkin sedikit sedikit susah cuman di kita bisa terdengar teman-teman sambil menunggu Ibu Meti teman-teman yang sudah mengisi Google Form dengan segala pertanyaan sebenarnya Ibu Meti sudah melihat semua pertanyaan ini dan mencoba menjawab melalui slide presentasi yang sudah disampaikan beliau sehingga jangan berkecil hati kalau tidak dijawab secara individu ya mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan beberapa bisa terjawab melalui presentasi Ibu Meti dan kalau masih ada pertanyaan sebenarnya bisa tetap kami kumpulkan dan kalau memang masih mau bertanya atau pengen mengetahui jawabannya kita bisa adres ke Ibu Meti untuk menjawabnya secara tertulis mungkin Novi saya bisa minta tolong dihubungkan dengan Ibu Meti Kak mungkin via WA saya pikir Ibu Meti hilang dari sini hilang ya dia terputus sambungannya sepertinya mungkin kita bisa sambil jeda dengan membahas sesi kita selanjutnya betul betul Novi saya baru mau mengusulkan itu teman-teman sekalian mohon maaf sambil berusaha menghubungi Ibu Meti kembali kami akan mencoba untuk menyampaikan sesi berikutnya dari webinar seri yang akan kami lakukan sebenarnya kalau melihat pertanyaan-pertanyaannya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab pada webinar-webinar selanjutnya saya akan ke Novi ya untuk share slide-nya sabar sebentar ya teman-teman sambil kami berusaha menghubungi Ibu Meti Ibu Meti bilang koneksi Zoom saya terputus dia bisa ini lagi coba lagi oke sambil menunggu Ibu Meti teman-teman sekalian kami dari LPPM UNIPA ingin menyampaikan bahwa kami akan melakukan seri 4 seri 4 atau 5 sudah ini 4 lagi ya oke 5 seri 5 seri teman-teman hari ini kami pada dasarnya ingin memberikan gambaran besar tentang bentang laut kepala burung potensi ancaman kemudian pandangan ke depan atau tantangan-tantangan yang dihadapi secara bentang laut tetapi kami ingin juga berbagi informasi yang kami punya untuk setiap kawasan konservasi perairan daerah di dalam BLKB kebetulan ada kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat yang sudah kami monitor baik dari segi ekologi maupun sosial selama lebih selama hampir 10 tahun oleh karena itu ada banyak informasi ada banyak pembelajaran yang bisa kami bagikan melalui webinar ini nah rencananya webinar setiap sesi akan dilakukan dalam 3 episode ini katanya kami mengambil mencontek ide drama Korea kata teman-teman yang mengerjakan webinar ini ada sesi ada episode yang sampai tidak selesai-selesai begitu tetapi mudah-mudahan tidak tidak demikian ya episodenya kami bagi menjadi 3 untuk setiap KKPD yang ada di bentang laut kepala burung jadi episode pertama tentang tata kelola dari setiap KKPD jadi sesi 2 ada KKPD Raja Ampat sesi 3 Taman Nasional Tuf Jenderalasi sesi 4 kalau tidak salah Jen Womom dan sesi 5 di Taman Nasional di Kaiman nah episode 2 nya kami akan menyampaikan keanekaragaman laut atau kondisi ekologi nya yang sudah dipantau hampir 12 tahun sehingga kita bisa belajar apa yang terjadi di sana dan di episode 23 episode 3 itu kita akan berbicara tentang kondisi sosial masyarakat demikian juga seperti KKPD Raja Ampat KKPD Raja Ampat itu sudah dimonitor kondisi sosial masyarakatnya sejak tahun 2010 jadi kita mempunyai gambaran apa yang terjadi selama 10 tahun terakhir bila teman-teman tertarik untuk mengikutinya maka webinar seri ini akan berlangsung setiap hari Rabu dari jam 8 sampai jam 9.30 tentunya berharap tidak ada terlalu perpanjangan waktu Indonesia Barat tentu saja yang di Indonesia Tengah mulai jam 9 dan kita yang di Papua mulai dari jam 10 saya pikir itu yang bisa saya bagi tentang webinar seri ini di samping ini webinar seri kami juga sebenarnya sedang memikirkan untuk melakukan sekolah virtual alam kami ingin menjangkau teman-teman anak-anak remaja dan dan untuk mengetahui oke bisa live kah iya ibu Fitri bisa dengar suara saya ibu Meiti bilang beliau tidak bisa masuk karena peserta sudah lebih 100 orang tapi Dema akan live dari meeting karena Bema ada sama-sama saya oke Bema bisa tolong sambil kita menunggu Ibu Meti berusaha masuk ternyata ternyata kuota kami cuma 100 orang mohon maaf Bapak Ibu ini artisnya ini artisnya oke saya pikir itu tadi ya kita kembali lagi ke Ibu Meti untuk dua slide terakhir atau slide semoga semuanya masih betah mendengar sedikit tidak maaf ini kalau teknologinya memang memberi keterbatasan seperti ini tidak apa-apa Ibu Meti bisa dimengerti oke saya mau cepat-cepat saja tadi sudah ada tantangan baru tadi saya sudah menyebutkan tantangan-tantaannya dimana ada turisme yang berkembang ada governance dimana ada undang-undang tiga yang mengharuskan pengelolaan di provinsi yang tentunya kita harus mendampingi tim provinsi untuk membuat pengelolaannya efektif di level itu kemudian ada tantangan dari sisi kapasitas para pengelola baru lokal di pemerintah dan kolaborasinya maupun apa namanya lembaga-lembaga lokal lainnya yang menerima dana blue abadi tetapi juga ada semangat baru yang ada saat ini dimana ada MPA-MPA baru yang dideklarasi atau di-establish kawasan-kawasan konservasi baru di Bentang Laut Kepala Burung ini yang menambah berlian-berlian tadi bilang ada misol utara wah itu sangat giat masyarakat matbat dan matlow disana terus gitu menghentikan praktek-praktek ilegal di wilayah adatnya FAM demikian juga di tempat-tempat lainnya gitu bergerak ada fak-fak saya bilang meneklarasikan kawasannya ada Bintuni ada Sorong Selatan wah itu semakin lengkap saja begitu tiara tanah Dewata ini tanah tanah centrawasi ini coba kita lihat disini apa namanya kawasan-kawasan baru yang masyarakat ramai-ramai meneklarasi dan terakhir ini adalah apa namanya melihat semua antusiasme melihat semua benefit yang dibawa dengan adanya penetapan kawasan-kawasan konservasi di Bentang Laut Kepala Burung ini pemerintah kemudian secara arif dan berani menetapkan kawasan Papua Barat sebagai provinsi konservasi mengapa tidak mengapa tidak mengapa tidak gitu ditetapkan sebagai provinsi konservasi karena semuanya ada disana bukan hanya keanekaragaman hayatinya bukan hanya karena sumber daya alamnya yang berlimpah tapi inisiatif masyarakat ketergantungan mereka dan apa namanya kehendak baik untuk mengelola kawasannya sangat tinggi disana apa namanya ini yang menjadi hal terakhir saya pikir dideklarasikan di wilayah ini just recently dan saya mau taruh ini ada presiden berkunjung ke Papua Barat Raja Ampat khususnya kita pikir cuma mau tetapi sebenarnya keseruan ini kepada semua Bentang Laut Kepala Burung mari kita lihat slide berikutnya dia ingin presiden Jokowi Jokowi Dodo menikmati tahun baru 2016 di kawasan Raja Ampat Papua sebagai perwakilan sebenarnya dari Bentang Laut secara keseluruhan Jokowi ingin Raja Ampat menjadi lokasi wisata yang eksklusif sehingga situs-situs wisatanya tetap terjaga jadi dia bilang kemarin saya sampaikan ke Menteri Pariwisata disini masukkan pariwisata yang high end betul yang apa namanya pariwisata yang sangat eksklusif yang levelnya tinggi jadi mungkin harus mencoba menerapkan pengelolaan yang eksklusif juga begitu biar contohnya yang membatasi kuota dan sebagainya biar hutan dan lautnya tidak rusak itu kata beliau itu kecil begitu tapi itu benar-benar amatan yang jeli dan sensitif terhadap betapa bahagia betapa bangga dan betapa bersyukurnya beliau melihat kehadiran spot ini di Bentang Laut Kepala Burung sehingga ini menjadi kayak pertimbangan kita bagaimana mengelola wilayah ini ke depan apa yang paling terakhir saya tidak perlu rencana ke depan ini saya pikir kita skip saja sayangnya saya rasa ini tidak it's not a big deal saat ini saya rasa dalam waktu singkat ini dalam waktu dekat ini ini akan lewat dan kita bisa melewatinya dengan baik-baik saja tapi memang saat ini ada hal ada bapak covid dimana orang takut keluar bukan takut tapi diharapkan memang mengisolasi diri jangan terlalu banyak interaksi kumpul-kumpul yang menyebabkan apa namanya rencana-rencana kerja bekerja bersama untuk mensukseskan kawasan-kawasan konservasi jadi terbatas juga bahkan masyarakat yang berpatroli setiap hari jadi khawatir untuk keluar dan bertemu dengan pihak-pihak yang datang di wilayah tersebut jadi ini sesuatu membuka peluang kepada ilegal praktisis yang jangankan covid bahkan peluru aparat saja ditakuti atau malah mereka lebih takut covid kali tetapi membuktikan di beberapa tempat terjadi peningkatan ilegal aktivitas di wilayah-wilayah perairan mungkin di daratan juga ataupun masyarakat yang dulunya merasa ini harus benar-benar menjaga ada suatu kesempatan begitu untuk oke mungkin sudah tidak ada apa-apa lagi kita mulai melanggar begitu kesepakatan kesepakatan memberi peluang pelanggaran mulai terjadi memberi dampak ekonomi yang berpeluang pada tekanan sumber daya mengurangi secara drastis sumber pendanaan pariwisata karena kita tahu bukan hanya dari entrance fee atau tarif jasa lingkungan tapi juga kontribusi dari para investor pariwisata kepada pengelolaan dan kepada masyarakat jadi terhenti karena sumber pendapatannya juga terhenti jadi ini dampak yang saya pikir mari kita diskusi ada banyak langkah-langkah contohnya di Raja Empat yang benar-benar terdampak dari sisi ekonomi pariwisata dari mereka voluntary keluar homestay-homestay bergerak dengan perahu sendiri dan menghentikan memberi penyadaran kepada orang yang masuk di dive spots di no-take area untuk bilang jangan merusak ini karena setelah semua covid selesai turis datang kembali dan kita tidak menemukan apa lagi di bawah air jadi voluntary mereka berinisiatif resort-resource mereka berkumpul mengundang berbagai pihak untuk berbicara dan apa namanya saweran untuk bagaimana mengurangi dampak ini kepada masyarakat dan kepada pengawasan begitu kepada masyarakat untuk mengurangi dampak covid sehingga ada alternatif makanan tetapi juga kepada enforcement authority supaya pengawasan tetap dilanjutkan itu usaha-usaha masih terus ada saya mendengar cerita yang sama dari beberapa kawasan konservasi lainnya tetapi tetap ini masih menjadi tantangan karena pendanaan pemerintah juga jadi teralokasikan untuk penanganan wabah ini which is sesuatu yang kita juga syukuri bahwa ada seperti itu cuma tentunya di satu sisi ada dampak yang kita tinggal saya tinggalkan slide ini berupa kosong mari kita diskusi bersama apa yang bisa kita kontribusikan idenya untuk mengurangi dampak dari situasi sekarang ini saya pikir sampai di sini Ibu Fitri saya akan stop terima kasih atas semua perhatian kepada presentasi ini dan ya terima kasih teman-teman saya ingin bertanya dan mohon di apa namanya mohon dikonfirmasi atau mohon direspon kita sudah habis waktunya jadi menurut jadwal kita 11.30 ada beberapa pertanyaan yang masih masih perlu Ibu Fitri jawab apakah kita masih mau membuka ini ataukah kita mau selesai sampai di sini dan Ibu Fitri akan mencoba memberikan jawaban mungkin tertulis bagi teman-teman yang masih perlu penjelasan lanjut Bu lanjut oke boleh ditaruh di chat Mbak sehingga saya bisa lihat respon dari teman-teman atau kalau ada yang mempunyai kegiatan setelah ini dan boleh dan harus meninggalkan meeting tidak apa-apa tapi kalau boleh boleh dilanjutkan maka kita akan mencoba untuk merespon beberapa pertanyaan baik saya mendapat beberapa komentar untuk lanjut semangat semangat kita semangat pagi ini ya Ibu Meti jadi saya coba dulu merangkum pertanyaan dari kolom chat ya Ibu Meti jadi ini ada pertanyaan dari Pak Albertus Girekalo yang tadi saya sempat pending saya bacakan saja ya jika dilihat dari beberapa dokumen RPJMD Pemda baik provinsi maupun kabupaten atau kota sangat jarang ditemukan dalam misi dan tujuan pembangunan yang berorientasi kepada konservasi bagaimana pengalaman teman-teman dalam meng-encourage teman-teman di pemerintahan atau politik untuk mengakomodir hal ini itu pentangan semua pentangan semua saya pikir pengambilan keputusan yang dibuat pemerintah juga sangat tergantung kepada animo masyarakat begitu sangat tergantung kepada dorongan masyarakat kalau ini saya percaya pribadi saya punya jawaban pribadi ketika masyarakat sebagai konstituen dari pemerintah menuntut mendorong dan menghimbau pemerintah untuk peduli mengalokasikan sumber daya terutama budget kepada pengelolaan kawasan konservasi mengingat betapa penting kawasan konservasi dan pengelolaannya bagi benefit ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu akan menjadi pemicu atau menjadi poin penting pada pengambilan keputusan budget ini ini benar yang dikatakan bahwa cukup sulit begitu untuk meyakinkan konservasi dialokasikan secara proporsional kita boleh bilang bahwa Papua Barat saat ini sangat dari dulu sebenarnya sangat populer dengan sumber daya alamnya boleh dibilang hotspot yang tersisa di Indonesia bahkan secara global begitu apa namanya karbon konservasi karbonnya terbuka itu semua pasti kita menyumbang karbon tertinggi salah satu menyumbang karbon tertinggi ini harus dikip gitu hutan laut terumbu karang dan sebagainya ada banyak aspek yang bisa kita petik kita klaim kita catat sebagai kenapa penting konservasi diprioritaskan tapi itu juga saya setuju bukan hal yang cukup gampang dimenangkan dalam pengambilan keputusan baik di pemerintah maupun di DPR saat ini tetapi kembali lagi ini perjuangan bersama dan suara masyarakat suara kita sangat menentukan apa keputusan yang akan diambil pemerintah kalau kita merasakan benar-benar manfaat yang dirasakan dari manfaatnya bukan ekonomi semata-mata mari kita tidak lihat itu saja kita punya perut kita punya ketahanan tangan Papua Barat masyarakat Papua Barat masih sangat tergantung dari sumber daya alam kita bukan masyarakat industri kita punya anak-anak cucu-cucu yang masih tinggal bersatu bersama begitu harmoni dengan sumber daya alamnya sangat 100% tergantung darinya dan mari kita beri perhatian kepada itu kehilangan sumber daya alam akan kehilangan kita punya masyarakat sendiri jadi saya setuju dengan statement itu dan ini masih menjadi perjuangan bersama kita untuk terus mendorong proporsi yang lebih besar dari pemerintah untuk dialokasikan bagi konservasi dan pengelolaannya betul Bu Mity saya melihat respon dari grup chat ini ada dari Pak Roy yang mengomentari bahwa sebenarnya di setiap RPJMD Papua Barat itu sudah ada misi tentang pengelolaan lingkungan hidup namun alokasi anggaran yang masih terbatas dan strategi pendekatan program yang belum fokus dan sinergis dengan daerah-daerah lain yang ada di dalam PLKB jadi saya pikir memang mungkin implementasinya yang perlu lebih di apa namanya tekankan kalau visi misi memang seringkali kita lihat sudah ada ke arah lingkungan hidup dan lebih-lebih sejak Provinsi Papua Barat ditetapkan sebagai Provinsi Konservasi Ibu Mity kita menjawab pertanyaan lain ya ya silahkan oke ada yang bertanya disini dari Krista Krista bertanya bahwa kita ini setelah dampak COVID-19 ini kan akan bukan singkat begitu kemudian dampak pariwisata dampak dari kegiatan pariwisata misalnya di Raja Ampat itu mungkin akan menurun selama periode recovery setelah pandemi COVID-19 nah Ibu Krista bertanya disini bagaimana tentang keberlanjutan secara finansial pengelolaan kawasan berkaitan dengan misalnya blut bagaimana blut di blut di Raja Ampat akan terus survive dari segi penganggaran baik ya benar Krista apa kabar semoga Anda berada di Kanada saya rasa memang benar bukan hanya Bialu deh semua saya pikir para penggiat konservasi di setiap kawasan di seluruh bentang laut kepala burung terdampak berat dengan dengan wabah ini terutama karena pendanaan sangat tergantung dari pariwisata pendapatan dari pariwisata yang ada adalah pertama kita harus mendayagunakan begitu sedemikian rupa dana yang masih tersisa dari pemerintah tentunya masih ada sebagian dana yang masih dialokasikan itu harus diefektifkan penggunaannya untuk memilih hal-hal mana atau kegiatan-kegiatan mana yang sangat-sangat basic sangat priority priority untuk dilakukan salah satunya atau yang terutamanya adalah menjaga memastikan bahwa sampai waktu ini selesai apa namanya situasi ini memuli sumber daya alam tetap ada di sana tentunya untuk ekonomi masyarakat pangan untuk makanan sehari-hari karena situasi yang terisolasi tidak kemana-mana tidak membuat ekonomi ada banyak di gerakan di seluruh dunia dan di Indonesia khususnya di Papua Barat saya sangat percaya gerakan untuk mendukung satu dengan yang lain dari sisi mensupply kebutuhan-kebutuhan pokok terus diupayakan dan terus dilaksanakan sehingga itu boleh saya bilang ada satu ada safeguard ada penanggulangan tidak maksimal tetapi untuk memastikan tidak tidak rawan pangan itu dilakukan secara volunteer bersama-sama nah bagaimana dengan kawasan konservasi kita yang akan yang kami lakukan saya bisa berbicara dari CCI maupun dari BAF juga sebagai salah satu yang mendukung pengelolaan Pablo Abadi Fund ini kita mencoba mencarikan mengumpulkan dari berbagai kontributor donor untuk mendanai apa gitu kita sebut stop gap funding gitu pendanaan di masa di mana situasi ini terjadi kita berharap dengan memberikan sedikit dana untuk memastikan patroli tetap berjalan memastikan supaya tidak terjadi perusahaan pada saat tidak ada pengelolaan yang efektif atau secara komprehensif dilakukan seperti normal situasi normal masih terus berlangsung dan kita berharap pendanaan yang terkumpul saat ini untuk mendanai kegiatan yang saya sebutkan tadi bisa berlangsung sampai wabah ini berakhir dan situasi memuli saat ini memang baru satu tahun yang bisa kami sediakan boleh dibilang kami berharap dalam satu tahun dana kegiatan dilakukan dan dana berjalan ada inovasi lain yang bisa kami dapatkan untuk menanggulangi hal ini dan mungkin yang kami bisa push adalah kontribusi pemerintah kembali lagi melihat situasi ini tidak hanya tentunya kita mendukung penanggulangan wabah COVID dan alokasi anggaran khusus kepada masalah ini tetapi Mari juga melihat ketahanan pangan pasca wabah ini sehingga tidak menjadi satu wabah baru satu masalah baru setelah wabah COVID sama-sama semua rame-rame panik karena sumber daya alamnya sudah terhabiskan saya pikir itu memang tantangan tidak ada jawaban yang sangat memuaskan saat ini tetapi usaha-usaha dari berbagai pihak dan dari kami sendiri terus berusaha menggalang dukungan dana khususnya supaya aspek pengelolaan yang paling basic di kawasan-kawasan konservasi maupun yang digerjakan oleh para grantee atau para penggiat konservasi di BLKB masih terus berlangsung seperti itu terima kasih banyak Ibu Meti penjelasannya saya pikir juga luar biasa upaya yang dilakukan melalui Blue Abadifan dalam upaya mengatasi gap yang ada mungkin setelah COVID karena kita tahu semua orang lagi susah dimana-mana jadi memang bersyukur sekali ada kesempatan satu tahun lagi kita bisa terus bekerja di bentang Laut Kepala Burung dengan support pendanaan yang ada oke ada satu pertanyaan lagi mungkin kita batasi sampai 11.45 ya teman-teman semua ada pertanyaan dari Ibu Jumiyati Mustiah saya bacakan aja ya Bu Meti pendekatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi sebagian besar arahnya selalu pariwisata padahal masyarakat kampung yang terlibat di industri pariwisata hanya 1% apakah ada pemberdayaan di bidang produksi lainnya misalnya produksi ikan atau budidaya Ibu Meti mungkin bisa mengadres itu ya ya tentu Ibu tentu jadi kembali lagi kawasan konservasi terutama kenapa satu kawasan satu wilayah itu dijadikan kawasan konservasi pada dasarnya karena ada semua fitur ada semua sumber daya yang dilindungi yang dimana masyarakat tergantung darinya begitu nah sayangnya sumber daya dimana masyarakat begitu tergantung darinya sangat terancam sehingga mengancam juga sumber pangan dari masyarakat yang ada di situ yang tergantung darinya sehingga tujuan pertama paling basic dari apa namanya penetapan kawasan konservasi untuk melindungi sumber pangan tersebut yang existing begitu menambah benefit lainnya dari pariwisata dari ekonomi alternatif mengolah hasil sumber daya yang ada di situ dan lain-lainnya adalah added value hal-hal yang ditambahkan dan didaya gunakan atau kita push sedemikian rupa jangan khawatir di pemerintah punya banyak program perikanan dan livelihood kami juga punya sejumlah program pemberdayaan masyarakat contohnya di Arguni di Kaya Mana dimana ada kawasan konservasi yang sumber dayanya adalah mangrove by conserving mangrove itu mereka mengonservasi mereka punya memanen dan mengelola mengolah kepiting bakau yang menjadi sumber ekonomi jadi kalau bakaunya dipotong dihabiskan semua kehilangan kepiting bakau yang menjadi ekonomi terutama bagi masyarakat setempat dan kami mendorong supaya apa namanya memfasilitasi masyarakat setempat supaya pengelolaan memanen dan mengambil kepiting bakau itu berkelanjutan dan membuat ekonomi lebih bagus daripada yang sehari-hari mereka lakukan sebelumnya itu salah satu yang didorong dan juga kita mencoba melihat peluang-peluang usaha lainnya di farm ada pembuatan VCO dan sabun kecil terasa tetapi banyak sumber dayanya mereka banyak kelapa banyak wisatawan yang datang dan mereka menjual membuat ekonomi di misol teman-teman TNC dan kelompok-kelompok di sana membuat abon ikan dan cukup bagus pemasarannya demikian juga ditolok Maya Lidit kawan-kawan rare mendampingi kelompok masyarakat untuk membuat terasi yang dari packaging yang biasa menjadi premium menjadi lebih ekonomis begitu lebih bagus marketingnya dan banyak lagi usaha lainnya kecil-kecil memang tapi terus dicarikan bagaimana pemberdayaannya untuk membuat itu lebih lebih membuat ekonomi begitu atau membuat benefit bagi masyarakat yang berada di dalam kawasan konservasi atau di pesisir secara umum bentang laut kepala burung tapi kembali lagi kepada dasar penetapan kawasan konservasi tadi untuk melindungi sumber pangan yang sudah ada memang kalau itu tidak terlindungi masyarakat akan kehilangan bukan bertambah jadi kita melindungi yang ada dulu yang sudah ada yang selama ini masyarakat tergantung dan hidup darinya kalau itu hilang otomatis ikut hilang juga kesempatan ekonomi dan ketahanan pangan yang lain-lainnya adalah penambahan membuat dia lebih efektif lagi itu yang bisa saya jawab setuju dan Mbak Meni mungkin nanti kalau sorry Ibu Jumiyati yes kami panggil Mbak Meni Mbak Meni ini kalau ada ada bahasan yang khusus kami bicarakan tentang livelihood untuk masyarakat di kampung-kampung livelihood tingkat rumah tangga tentunya di masyarakat Bentang Laut Kepala Burung yang akan kami sampaikan di sesi-sesi berikutnya mungkin Mbak Meni bisa join dan bisa kita bisa belajar lebih banyak sebenarnya untuk melihat apa sih sebenarnya yang sudah ada di sana sehingga kemudian kita bisa membuat terobosan-terobosan atau karya-karya yang inovatif untuk program-program pemberdayaan masyarakat terutama dengan memanfaatkan dana desa yang sebelum COVID ini kita tahu sama-sama lebih banyak diperuntukkan untuk infrastruktur tapi mungkin dengan kerjasama kerjasama-sama dari semua institusi yang ada kita bisa membantu masyarakat untuk melihat peluang-peluang ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka baik teman-teman rasanya waktu kita sudah habis sangat singkat memang untuk membahas daerah yang sangat luas terima kasih banyak untuk teman-teman yang setia berpartisipasi dan terima kasih buat teman-teman yang walaupun sudah live saya yakin tetap penikmati dan terima kasih yang luar biasa untuk Ibu Meti yang sudah bersedia berbagi dengan kita kita berharap bahwa Ibu Meti terus sukses terus berkarya dan kita sama-sama beradaptasi di suasana COVID pandemi COVID-19 ini untuk memberikan yang terbaik untuk memberikan tetap memberikan yang terbaik apapun itu saya ingin mengajak kita semua mengucapkan terima kasih buat Ibu Meti ada saya pikir Novi bantu saya apa namanya annotated no reaction ya di reaction bisa reaksin mungkin bisa tepuk tangan atau jempol atau jempol untuk Ibu Meti terima kasih saya pun maaf karena apa namanya namanya juga ini ya koneksi kita berada di tempat yang berbeda koneksi sangat-sangat mempengaruhi Ibu Meti ini hal yang sangat biasa untuk webinar jadi sudah sangat baik sejauh ini ada hambatan pasti tapi ini luar biasa buat kita semua belajar dari Ibu Meti perjalanan panjang mengikuti bekerja keras untuk bentang laut kepala burung baik teman-teman saya belum melihat belum melihat applause reactionnya mungkin ini ada ya oke terima kasih banyak semuanya teman-teman sampai berjumpa di edisi berikutnya ya hari Rabu depan mungkin saya ada mau menyampaikan teknis sedikit Ibu oke baiklah kembali ke Novi terima kasih atas partisipasi dari para peserta dan antusiasmenya untuk menantikan sesi berikutnya jadi untuk secara teknis hari ini kami mengevaluasi ternyata partisipan kami maksimal 100 orang jadi untuk berikutnya agar kita bisa menerima lebih dari 100 orang nanti untuk para partisipan juga bisa bergabung di Youtube kami akan buatkan secara live jadi bisa memilih masuk di Zoom ataupun masuk di Youtube sehingga kita bisa menerima lebih dari 100 orang kemudian untuk file powerpoint dari Narasumber tadi ada yang bertanya kami akan share melalui email apabila kami mendapatkan izin dari pemateri dan ini berlaku untuk semua materi-materi yang nantinya akan di sharingkan di webinar ini apabila didapatkan izin kami akan share melalui email akan tetapi kalaupun kami tidak bisa men-share filenya semua sesi ini akan kami rekam dan kami juga akan upload di akun Youtube kami sehingga teman-teman yang mungkin juga terputus pada saat mengikuti webinar karena koneksi ataupun karena ada rapat atau kegiatan yang lain masih bisa menyaksikan tayangan ulangnya siaran ulang melalui Youtube kami link Youtube ini akan kami bagikan di email yang Bapak Ibu dan teman-teman sudah informasikan kepada kami melalui Google Form pendaptaran jadi kami sangat berharap emailnya diketik dengan benar dipastikan untuk diketik dengan benar sehingga tidak ada kesalahan ketika kami mengirimkan informasi terima kasih banyak atas partisipasinya dan kami tunggu kehadirannya di sesi selanjutnya baik selamat siang semuanya terima kasih selamat siang terima terima kasih selamat siang selamat siang terima 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 mungkin bisa sesi foto foto bersama kita nyalakan videonya tetanggaku tersayang Pak Freddy saya pikir saya akan sebut videonya kita foto bersama oh iya hampir semua nyalakan videonya tetanggaku oke kita akan foto kemudian sesi kedua lagi oke oke tiga semua nyalakan satu dua tiga oke terima kasih atas partisipasinya ya terima 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 bye terima terima